Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini saya melihat mesin pres seng Punya bakul besi saya Ini merupakan mesin pres seng dan juga kaleng tanpa menggunakan tali Ini berbeda dari mesin pres yang biasa kita lihat Untuk mengepres kardus dan botong secara manual itu Karena mesin pres ini mengepresnya itu bukan dari satu arah Tapi dari tiga arah yaitu dari atas Dari samping kanan dan juga dari depan Dimensinya pun lebih kecil karena kita tahu seng dan kaleng itu sangat berat Berat jenisnya cukup tinggi Jadi dimensinya tentu lebih kecil Tuh kita lihat teman-teman Hasilnya seperti itu Ada sisa di bagian pojoknya itu harus dirapikan lagi Ini bobotnya ya cukup berat Sekitar 70-80 kilo loh Wah enak banget ya Orang perlu naleni Hasil lewes ringkas banget Oke teman-teman Demikian mesin pres seng dan juga kaleng yang tanpa menggunakan tali sama sekali Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh